Ini dapat menyerap nutrisi ya dari air hujan, bisa juga dari uap air yang dari permukaan tanah yang naik ke atas, itu fungsinya dari literatur yang saya baca. Banyak tumbuhan lain yang mengeluarkan akar angin, seperti contohnya lada, lada atau merica itu juga mengeluarkan akar angin ya. Lalu ada juga sirih atau tanaman-tanaman hias, tanaman kembang seperti janda bolong itu dan lain-lain. Nah, itu mengeluarkan juga akar angin seperti ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, oke? Oke. Teman-teman, lihat-lihat anggur aku. Lihat anggur aku di sana sama ini, sama itu. Oh, mana nak? Ini. Oh. Anggur aku bagus loh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Teman-teman, kali ini saya sedang melakukan penjarangan anggur ya. Ini jenis veles, dompolannya kurang besar. Nah, ini lumayan nih. Ini juga lumayan. Tapi yang cekcil juga banyak, seperti ini. Nah, tapi untuk konten penjarangan sudah sering banget ya kita buat videonya. Mudah-mudahan video-video itu dapat ditonton oleh teman-teman yang membutuhkan dan dapat bermanfaat. Gimana dan mengapa harus dilakukan penjarangan. Nah, jadi di konten kali ini kita tidak akan membahas masalah penjarangan. Tetapi karena saya sedang melakukan penjarangan, dan di sini ada akar angin, bahasanya akar angin. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman. Konten mengenai akar angin yang ada pada anggur ini jarang sekali dibahas ya di Youtube. Tetapi banyak juga yang menanyakan. Masalah nggak sih akar angin ini pada tanaman anggur? Sebenarnya ini sudah sifat alamiah, teman-teman, dari tanaman anggur. Ketika lokasi di mana batang anggur ini berada terlalu lembab ya, biasanya maka akan mengeluarkan akar angin seperti ini. Dan sebenarnya juga ini tidak hanya ada pada batang anggur, teman-teman. Banyak tumbuhan lain yang mengeluarkan akar angin. Seperti contohnya, lada, lada atau merica itu juga mengeluarkan akar angin ya. Lalu ada juga sirih, atau tanaman-tanaman hias, tanaman kembang, seperti janda bolong itu dan lain-lain. Nah, itu mengeluarkan juga akar angin seperti ini. Sebenarnya, akar angin ini, teman-teman, di kondisi alaminya, ini dapat menyerap nutrisi ya, dari air hujan, bisa juga dari uap air yang dari permukaan tanah yang naik ke atas. Itu fungsinya dari literatur yang saya baca. Nah, tetapi, di kondisi seperti ini, saya menggunakan atap UV ya. Sebaiknya akar angin ini kita buang saja, teman-teman. Kalau saya, menurut saya ini tidak enak dilihat ya. Tidak bagus untuk dipandang. Akan mengurangi sirkulasi udara juga jika terlalu banyak, maka dapat menyebabkan cahaya tidak masuk terlalu banyak ya. Nah, ini jadi kita buang saja, teman-teman. Akar angin. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika ada akar angin, teman-teman, tidak usah ragu-ragu. Jangan takut bahwa ini nanti ketika kita potong, pohon anggurnya akan mati. Tidak, teman-teman. Jadi, ini tidak akan bermasalah ya jika kita buang. Nah, seperti ini. Dan ini banyak. Di sini pun ada. Teman-teman bisa lihat. Mudah-mudahan jelas ya kameranya karena ini sore hari. Tuh ya. Ini belum sempat saya lakukan penjarangan buah-buah anggurnya. Jadi, belum maksimal. Nah, ini juga ada akar angin. Nanti semua akan saya kurangi. Akan saya buang, teman-teman, untuk akar anginnya. Nah, jadi sebaiknya untuk teman-teman yang ragu untuk membuang akar angin, tidak perlu ragu-ragu, teman-teman. Jadi, silakan dibuang saja, dipangkas saja. Bisa menggunakan gunting yang tajam. Kita potong, karena untuk nutrisinya cukup, kita cukupkan dari bawah saja. Kita lakukan pemukukan, kita tambah nutrisi dari media tanam ya. Jadi, akar anginnya kita buang saja. Nah, sementara, sekian dulu berbagi pengalaman dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Kemudian, di-share juga ke teman-teman yang lain, agar channel ini dapat ditonton juga oleh teman-teman yang lain, agar manfaatnya juga dapat sampai ke teman-teman yang memang membutuhkan tutorial ini ya. Jangan lupa di-like juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Untuk pemesanan bibit, silakan hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Seperti biasa, itu nomor WA saya, Lito Muhammad. Saya akan melanjutkan penjaraan Buanggurnya dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nanggur. Mari pandai nanggur bersama Lito Muhammad. Salam sukses, salam sukses, salam sukses.